Pengantar Kitab Yesaya Buku ini disebut menurut nama seorang nabi besar yang hidup di Yerusalem dalam bagian kedua abad ke-8 sebelum masehi. Seluruhnya dapat dibagi dalam tiga bagian. Pasal 1-39 berasal dari zaman ketika Yehuda, kerajaan selatan, diancam oleh Asyur, negara tetangga yang sangat kuat. Yesaya menyadari bahwa sesungguhnya yang mengancam kehidupan Yehuda bukanlah kekuatan Asyur, tetapi dosa bangsa Yehuda sendiri, karena bangsa itu tidak taat dan kurang percaya kepada Allah. Baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, nabi Yesaya mendorong rakyat serta para pemimpin mereka untuk hidup menurut kehendak Allah dan berlaku andil. Ia mengingat bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau tidak mau mendengarkan Tuhan. Yesaya juga meramalkan perdamaian dunia dan kedatangan seorang keturunan Daud yang akan menjadi raja yang diidam-idamkan. Pasal 40-55 berasal dari masa pembuangan orang-orang Yehuda di Babel. Mereka dalam keadaan hancur dan tanpa harapan. Yesaya memberitakan bahwa tak lama lagi Allah membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk memulai suatu hidup baru. Tema penting bagian ini ialah bahwa Allah itu Tuhan yang menguasai sejarah dan bahwa ia merencanakan untuk mengutus umatnya ke segala bangsa yang akan diberkati melalui Israel. Ayat-ayat tentang hamba Tuhan merupakan salah satu bagian yang paling terkenal dari kitab perjanjian lama ini. Pasal 56-66 Sebagian besar ditujukan kepada bangsa yang sudah kembali di Yerusalem. Mereka perlu diyakinkan lagi bahwa Allah akan memenuhi janji-janjinya kepada bangsa itu. Perhatian khusus diberikan kepada cara hidup yang benar dan keadilan. Juga kepada cara merayakan hari sabat, mempersembahkan kurban dan doa. Contoh ayat-ayat penting ialah fasal 61 ayat 1-2 yang dipakai Yesus untuk menyatakan panggilannya ketika ia memulai tugasnya di dunia. Terima kasih telah menonton!